Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Saudara-saudara, Tuan-tuan dan Puan-puan Terima kasih kerana memilih channel ini Untuk mendapatkan info politik yang panas dari channel ini Kita dikejutkan dengan pelbagai isu hangat di Malaysia Berkaitan dengan politik, berkaitan dengan penahanan SPRM Berkaitan dengan penangkapan polis, laporan polis dan sebagainya Kita digemparkan dengan banyak pendedahan dari SPRM Berkaitan dengan jerung besar yang berjaya ditangkap Tan Sri, ahli perniagaan dan sebagainya Kita melihat tangkapan yang banyak berlaku Ada juga menyatakan Ada tangkapan dari SPRM Yang mendedahkan berkaitan dengan rasuah RM640.000 Untuk menyelamatkan status ataupun menyelamatkan Anak Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya ditangkap Supaya kedua-dua pribadi Yaitu Datuk Roy dan juga pegawai SPRM itu yang ditangkap Tetapi bukan anak Muhyiddin Yassin Nah jadi banyak spekulasi Banyak pendedahan kita dengar Hari ini pula satu tangkapan yang besar Yang mengejutkan Ini adalah tangkapan polis yang mengejutkan Dimana dalam sebuah artikel mengesahkan Lelaki ditahan Lebih RM24 Perpuluhan 8 juta Yang dicuri dari badan pembangunan Kelantan Nah saudara-saudara ini pasti satu lagi tangkapan yang besar Ini pula adalah tangkapan dari polis Dalam satu artikel mengesahkan Polis malam tadi Menahan seorang lelaki Yang disyaki menyeleweng lebih RM24 Perpuluhan 8 juta Daripada lembaga kemajuan Kelantan Selatan Ataupun Kesedar Siasatan awal polis Mendapati lelaki Yang merupakan penolong Akaunten Telah melakukan 194 transaksi Sejak 2016 Dengan memindahkan Sejumlah RM24 Perpuluhan 8 juta Daripada akaun Kesedar Kemajuan Kelantan Kelantan Selatan Ke akaun sebuah syarikat miliknya Nah ini satu pendedahan yang panas Satu pendedahan yang pasti mengejutkan Mengejutkan ramai orang Kenapa? Ini terutamanya kepada pemimpin Pemimpin yang dilihat mungkin Pernah terlibat rasuah di Malaysia Tidak kira Sebagai pemimpin hari ini Ataupun sebagai pembangkang hari ini Ataupun pernah menjadi Perdana Menteri Contohnya Muhyiddin Yassin yang menerima 7 pertuduhan hari ini Begitu juga Tundak Temahadir Yang pernah juga didakwa Maafkan saya Yang pernah Di Kabar angin Terdapat kabar angin Ataupun spekulasi RM100 bilion Yang tiris Yang hilang Semasa Pentadbiran Perdana Menteri Pada ketika itu Yaitu Tundak Temahadir Sepanjang 22 tahun Memerintah Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Ini satu lagi Penangkapannya mengejutkan ramai Disebabkan Setiap yang bersalah Setiap yang didapati Bersalah Sudah pasti Akan mendapatkan Hukumannya Akan mendapatkan Tindakan undang-undang Seperti apa yang berlaku Dalam artikel ini Yang diterbitkan Pada 27 Mei Lelaki Ditahan Lebih RM24 perpuluhan 8 juta Yang dicuri Dari Badan Pembangunan Kelantan Jadi bagi saya Ini satu Benda yang pasti Tidak disukai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan berkaitan dengan RM4 perpuluhan 5 triliun Yang pernah Dinyatakan Perdana Menteri Lesap RM4 perpuluhan 5 triliun Sepanjang 26 tahun Kebelakangan ini Ini juga menjadi Salah satu faktor Untuk Kehilangan tersebut Bagi saya Ini satu lagi Kehilangan yang pasti Mengejutkan ramai Dan satu benda Yang rakyat Pasti tidak suka Nah dalam artikel ini Lelaki tersebut Ditahan Kerana Lebih RM24 perpuluhan 8 juta Yang dicuri Dan dimasukkan Ke akaun milik syarikatnya Jadi apa komen anda Terus kami bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Anda dipersilakan Untuk tekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua Yang saya amat hormati sekalian Terima kasih Kerana memilih channel ini Untuk mendapatkan info-info Yang hangat Politik di Malaysia Hari ini Saudara-saudara Akhirnya Setelah kita Mendengar beberapa spekulasi Sebelum ini Bahawa Kononnya Apa yang akan Berlaku kepada Muhyiddin Yassin Sekiranya Tunduk Temahadir Dan Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengadakan Gabungan Politik yang baru Dan pas Meninggalkan PN Apa pula Yang akan Berlaku Kepada Muhyiddin Yassin Nah hari ini pula Lain yang terjadi Dimana Satu kenyataan Dari Hadi Awang sendiri Mengesahkan Beliau Telah Dipelawa Ataupun telah Diajak Untuk Menyertai Kerajaan Perpaduan Makna Kata Untuk Menyertai Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah Saudara-saudara Kalau perkara ini Menjadi Satu 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 Realiti Perkara ini Menjadi Kenyataan Sudah pasti Apa lagi yang Boleh dibuat oleh Mahyiddin Apa lagi yang Boleh dibuat oleh Muhyiddin Yassin Tanpa Pas Di dalam Perikatan Nasional Dimana Parti Pas Adalah Parti yang Terbanyak Menang Kerusi Semasa Pilihan Raya Umum Ke-15 Yang lalu Saudara-saudara Pengakuan Hadi Yang mengejutkan Hadi Sahkan Ada Pihak Hubunginya Tawar Pas Sertai Kerajaan Campuran Persoalan Yang bermain Di pikiran saya Siapakah Yang menghubungi Tan Sri Abdul Hadi Awang Adakah Zahid Amidi Ataupun Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri Ataupun Mungkin Pemimpin Pemimpin Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Nah ini Menjadi Persoalan Adakah Hadi Awang Akan Membawa Pas Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Perpaduan Dan Persoalannya Mahukah Hadi Awang Tan Sri Tanseri Tanseri Adi Awang Presiden Pas Itu Yang hari ini Adalah Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Yang Masuk Kerajaan Perpaduan Dan Apa Jaminan Hadi Awang Sekiranya Beliau Menyertai Kerajaan Perpaduan Pula Nah itu Menjadi Persoalan Saya Dalam Sebu Artikel Mengesahkan Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengesahkan Terdapat Beberapa Individu Yang Menghubunginya Dengan Membuat Tawaran Untuk Menyertai Kerajaan Campuran PH UMNO Yang Diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim Presiden Pas Memberitahu Tawaran Dibuat Individu Penting Dalam Kerajaan Campuran Itu Atas Alasan Parti Tersebut Memiliki Kerusi Paling Banyak Jika Dibandingkan Parti Parti Lain Seperti DAP PKR Dan UMNO Ada Beberapa Orang Kerajaan Hubungi Ajak Saya Berjumpa Untuk Menawarkan Pas Supaya Menyertai Kerajaan Perpaduan Ketika Ini Kata Hadi Di Petik Laporan BH Hadi Terdahulu Hadir Kemajlis Pelancaran Buku Jejak Nabi Muhammad Dan Syarahan Perdana Di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC Bagaimanapun Hadi berkata Tawaran tersebut Terlalu Sukar Untuk Diterima Memandangkan Pas sudah Berada Dalam Perikatan Nasional Dan Tawaran tersebut Dilihat Dilihat Tidak Adil Adil Kepada Mereka Yang Selaku Parti Terbesar Di Negara Yang Mengenangi Banyak Kerusi Pada PRU 15 Ada Orang Hubungi Saya Beberapa Orang Berjumpa Dengan Tawaran Tawaran Supaya Pas Menyertai Kerajaan Karena Pas Paling Besar Yaitu 43 Kerusi PKR 30 Dalam Keadaan Itu 19 Kerusi PKR Melayu Di EP 3 Orang Melayu Kerajaan Didominasi Oleh Bukan Melayu Dia nak Ajak Pas Tapi Pas Duduk Belakang Bukan Duduk Di Depan Patutnya Bila buat Kerajaan Yang Paling Besar Memimpin Katanya Lagi Nah Saudara-saudara Persoalan Yang bermain Difikiran Saya Dalam Spekulasi Yang Pernah Dibuat Sebelum Ini Apa Jaminan Pas Untuk Masuk Dalam Kerajaan Perpaduan Adakah Sekurang-kurangnya Hadi Awang Akan Menjadi Timbalan Perdana Menteri Dan Akan Ada Rombakan Kabinet Bakal Berlaku Itu Menjadi Persoalan Saya Kalau Benar-benar Pas Menerima Tawaran Tersebut Disebabkan Rang Undang-Undang Lompat Parti Yang Diduluskan Hanyalah Satu Blok Keluar Dari Gabungan Itu Baru Dapat Dikatakan Boleh Untuk Keluar Dari Gabungan Tetapi Untuk Meletakkan Jawatan Untuk Membawa Kerusi Parlimen Keluar Dari Parti Adalah Tidak Dibolehkan Itu Yang Saya Tahu Setakat Ini Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Info Pado Info